Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Candu Sweetie Hari ini kita bermain game sakura ya Pizi, Memei, kenapa cuma kalian berdua? Mana Mio? Dari tadi aku menunggu, tapi tidak ada Mio Aku juga tidak tahu kemana perginya Mio Ya sudah, kalau begitu kita cari saja ke rumah Siapa tahu Mio masih ada di rumah Kalau begitu, naiklah kalian berdua Aku memakai mobil baruku nih Pasti kalian berdua senang kan menggunakan mobil baruku ini Keren sekali Yuta Tapi kenapa aku duduk di belakang? Aku kan pengennya duduk di dasar bersama kamu Sudahlah, kamu mengalah saja Pizi dengan Memei Karena Memei anak perempuan Sekarang aku sudah sampai nih di depan rumahku Kalian ayo sini masuk Aku akan memanggil Mio dulu Mio, Mio Hah? Memei, Pizi, kenapa kalian tidak ikut? Ayo cepat sini, ikut denganku Kami berdua menunggu di sini saja ya Kamu saja yang masuk Yuta Baiklah, kalau begitu Ya sudah, aku akan memanggil Mio Semoga saja Mio ada di rumah Mio, Mio Kenapa di rumah juga sepi sekali? Kemana adikku Mio? Adikku Mio menghilang Bagaimana ini? Pizi, Memei Ternyata Mio tidak ada di rumah Bagaimana ini? Kita harus cari Mio Sudahlah Yuta, jangan menangis Nanti kita cari bersama-sama Semoga saja Mio bisa kita temukan Jangan menangis lagi ya Yuta Nanti aku juga ikut menangis Iya Yuta, betul sekali apa kata Memei Berhentilah menangis Nanti kalau kamu menangis Kota Sakura akan banjir Tapi aku sangat memikirkan adikku Mio Ayo sekarang kita harus cepat mencari Mio Oh iya, aku punya rencana Bagaimana kalau kita mencari Mio Ketempat salon yang biasanya Mio singgahi Karena seperti biasa Mio selalu berangkat dan pergi ke salon Ayo Yuta, kalau begitu kita cari Mio ke salon saja Tapi aku juga pengen pergi ke salon Karena aku sudah lama sekali nih Tidak pergi ke salon Nanti dulu Memei Kita akan mencari Mio Nanti dulu kita pergi ke salonnya Sekarang kita harus menemukan Mio segera Apa yang terjadi nih Kenapa mobilku jadi mogok Ayo Pizi, Memei ikut aku Kita harus memeriksa mobilku ini Kenapa tiba jadi mogok begini Aku jadi bingung nih Bagaimana kita menemukan Mio secepatnya Kalau mobil ini mogok Kenapa jadi bisa mogok ya Ya sudah, kalau begitu Biar aku dan Pizi mendorongnya Nanti kalau mobilnya bisa jalan Kita akan naik Tapi apakah kalian berdua kuat mendorong mobil ini Kalian berdua kan masih anak-anak Tenang saja Yuta Aku kan punya kekuatan yang kuat sekali daripada Pizi Sekarang aku akan mendorongnya Kenapa jadi berat sekali nih Pizi tolong aku dong Cepat sini Katanya kamu lebih kuat daripada aku Ternyata kamu malah minta tolong juga Denganku Dasar kamu Memei Aku kan anak perempuan Seharusnya kamu lebih peka menolong anak perempuan Ya sudah Cepat dorong Eh cepat Syukurlah mobilku sudah bisa jalan Ternyata kalian berdua hebat sekali ya Hebat sih hebat Tapi kenapa malah aku yang duduk di belakang Aku juga tidak tahu Memei Tadi kan Pizi lebih dulu masuk ke dalam Sekarang kita sudah sampai nih Di tempat salon langganan Mio Hah kenapa jadi mobilku jadi bonyok begini Apa yang terjadi Padahal kan aku baru beli Aku juga tidak tahu Yuta Ketika kami mendorongnya sudah bonyok begitu Baiklah tidak apa-apa Nanti aku akan membawanya ke bengkel Supaya memperbaikinya Sekarang kita sudah sampai nih di salon Tapi nampaknya salon sepi Tapi aku tidak menyerah Aku harus mencari Mio ke dalam Permisi kak Hah ternyata disini juga Mio tidak ada Bagaimana ini Mio tidak ada di salon Kita harus mencari kemana lagi Mei Mei Pizi apakah kalian punya ide Aku juga tidak tahu Yuta Kita harus mencari Mio pergi kemana lagi Sedangkan kita sudah Singgah ke tempat yang biasanya Mio singgahi Oh iya aku baru ingat Kita bisa menemukan Mio menggunakan drone saja Kita akan menerbangkan drone ini Ketika kita sudah keluar Sekarang aku sudah di luar Aku mencoba menaikkan dronku dulu ya Semoga saja aku bisa menemukan Mio menggunakan drone ini Iya Yuta Ayo cepat Kita harus segera menemukan Mio Aku jadi khawatir dengan Mio Jangan-jangan Mio diculik orang Betul sekali Yuta Aku jadi khawatir nih Mio kan biasanya penakut Jangan-jangan Mio diculik orang Terus Mio menangis Ayo cepat Yuta Kita harus segera menemukan Mio Tenang dulu Meme Pizi Kita pasti bisa menemukan Mio Menggunakan drone ini Aku akan mencari Mio ke tepi pantai saja Karena biasanya Mio selalu ke situ Tapi ini kan masih malam Mana mungkin ya aku bisa menemukan Mio di tepi pantai Sedangkan di pantai juga nampaknya sepi sekali Aku jadi bingung nih harus mencari Mio kemana lagi Yuta kita cari Mio ke sekitar sekolahnya Upin Ipin saja Karena Mio kan sekarang sudah bersekolah di sekolahnya Upin Ipin Betul sekali apa kata kamu Meme Ya sudah aku akan mengarahkan drone ku ke sekolahnya Upin Ipin Ini dia sekolahnya Upin Ipin Tapi sekolahnya Upin Ipin juga sepi sekali Tidak ada orang satu pun Di sini tidak ada Mio Dan di tempat permainannya juga tidak ada Mio Di sini di sekitar labirin juga tidak ada Mio Aku yakin di sini tidak ada Mio Kita harus mencari ke tempat yang lain saja Meme Pizi Tapi kemana ya? Aku jadi punya ide Kita cari ke rumah Susanti saja Oke baiklah aku akan mengarahkan drone ku ke sekitar rumahnya Susanti Sekarang drone ku sudah sampai nih di rumah Susanti Tapi rumah Susanti kenapa jadi sepi sekali ya? Di sini serem sekali Ternyata Susanti cuma seorang diri di sini Rumahnya tidak begitu banyak Aku jadi serem melihat Tapi di sini juga tidak ada Mio Bagaimana ini Meme? Aku harus mencari kemana lagi? Di sekitar rumah Susanti tidak ada Mio Cari terus Yuta Aku yakin Mio berada di sekitar sini Karena biasanya Mio selalu bermain di sekitar sini Oke Pizi Hah? Itu rumah siapa ya? Aku baru saja melihat ada rumah di sekitar rumahnya Susanti Di dekat pasir Hah? Itu seperti ada orang Apakah kalian melihat juga? Iya Yuta Aku juga melihat Di situ ada dua orang Ada kakek-kakek dan anak kecil Tapi anak kecil itu kenapa jadi menangis? Sepertinya aku mengetahui Anak kecil itu mirip sekali Bajunya dengan Mio Hah? Itu memang Mio? Tapi apa yang terjadi? Mio dengan siapa ya? Itu atok dalang Yuta Tapi Sepertinya itu bukan atok dalang Tapi atok dalang palsu Iya betul sekali Itu atok dalang palsu Tapi apa yang terjadi dengan Mio? Kalau begitu Kita harus menyelamatkan Mio Ayo cepat Kita harus Pergi ke kantor polisi Untuk meminjam peralatan Kalau kita tidak menggunakan peralatan Bagaimana nanti kita bisa menyelamatkan Mio? Yuta Tapi Kita kan masih anak-anak Kita tidak boleh membawa peralatan itu Kita Perginya Tidak menggunakan peralatan itu saja Semoga saja Ataok dalang palsu itu takut dengan kita Karena kita jumlahnya bertiga Sedangkan Ataok dalang palsu itu Jumlahnya satu Oke Kalau begitu Kita pergi bertiga ya Ayo cepat Kalian masuk Aku Harus menyelamatkan Mio Segera Ayo Yuta cepat Kita harus segera menyelamatkan Mio Sepertinya Tadi aku melihat Mio menangis Dia ketakutan Dengan atok dalang palsu itu Tapi Aku jadi bingung Apa yang terjadi ya Kenapa jadi Mio Jadi menangis Dan berada di tempat itu Yuta Hati-hati dong Kalau mengendari mobilnya Aku jadi takut nih Maafkan aku Memei Tadi aku Terlalu bersemangat Untuk menyelamatkan Adikku Mio Sekarang Kita harus segera Menyelamatkan Mio Aku jadi bingung Kemana perginya ya Kita arah ke sini saja deh Semoga saja Di jalan ini Kita bisa cepat Lebih sampai Tapi kamu harus hati-hati Mengendarai mobilnya Jangan oleng begini Ia kan Pizi Iya Yuta Betul sekali ya Pakatakak Memei Aku kan berada di belakang Ngeri sekali Kalau di belakang Maafkan aku ya teman-teman Aku kan terlalu bersemangat Untuk menyelamatkan Adikku Mio Sekarang Kita sudah hampir sampai Di tempatnya Ini dia tempatnya Aku jadi yakin Semoga saja Memei berada di tempat ini Karena tadi aku sudah lihat Jalannya menggunakan drone itu Itu dia Ada Mio dan juga Atau dalam palsu itu Ayo cepat teman-teman Cepat turun Kita harus segera Menyelamatkan adikku Mio Kasian sekali adikku Mio Dia menangis Ayo Yuta Aku juga Tidak terima Kalau temanku Mio Menangis gara-gara Atau dalam palsu itu Ayo cepat Mio 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 Apa yang terjadi Kenapa kamu berada di sini Dan menangis Kak Yuta Tolong aku Aku disuruh jualan Oleh atok dalam palsu ini Gara-gara aku Tidak sanggup membayar Anak kecil Kalian tidak boleh Ikut campur Karena Anak perempuan ini Tidak sanggup membayar Dia sudah makan terlalu banyak Dan mempunyai hutang Satu juta denganku Jadi Aku akan Memperkerjakannya Selama setahun Bagaimana ini PZ Aku Jadi bingung Ya sudah Kalau begitu Aku akan membayar Utang Adikku Mio Asalkan Kamu Jangan menyuruh Adikku Mio Jualan Karena Kamu sama saja Menculiknya Tolong aku Kak Atau dalam palsu ini Tidak memperbolehkanku Untuk pulang Bagaimana ini Kak Tolong aku Aku takut sekali Karena dia selalu Memarahiku Kalau begitu Aku akan membayarkannya Ini dia Uangnya banyak kan Dan ini melebihi Dari hutang Mio Ambil saja Uangnya Karena tidak Penting untukku Yang penting Adikku Mio Hiuta Banyak sekali Kamu membayar Uangnya Padahalkan Hutangnya Cuma Satu juta Itu Melebihi Satu juta Berpuluh-puluh Lipat Tidak apa-apa Memei Apalah artinya Uang yang penting Adikku Mio Selamat Ayo cepat Mio Kita harus segera pergi Untung saja Kita tidak melaporkan Kasus ini Ke polisi Mio Kakak Maafkan aku ya Aku sudah merepotkanmu Aku tadi Makan tidak bawa uang Makanya Aku dianggapnya Punya hutang Iya Mio Tidak apa-apa Sekarang Kalian berdua Naiklah Aku akan membawanya Apa yang terjadi Kenapa kamu juga ikut Atau dalang palsu Aku kan belum pernah Naik mobil Makanya Aku ikut di belakang Ayo cepat Aku juga mau Merasakan naiknya mobil Baiklah kalau begitu Tapi kamu jangan Mengganggu adikku Mio Lagi ya Sekarang Kalian bertiga Di belakang Berpegang lah Karena aku akan Menjalankan mobil ini Yuta Kenapa kamu malah Membawa atu dalang palsu itu Dia kan orang jahat Tidak apa-apa Memei Katanya dia belum pernah Mengendarai mobil Makanya kita ajak Jalan-jalan Semoga saja Dengan kita bawa Jalan-jalan Dia menjadi orang yang baik Oke Baiklah Kalau begitu Tuk Jalan-jalan